Korupsi masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Setiap tahunnya, banyak pejabat di tingkat daerah maupun di tingkat nasional terjerat kasus korupsi. Tidak hanya pejabat, anggota dewan dan penegak hukum juga banyak yang terjerat kasus korupsi. Menilik hasil Corruption Perception Index atau CPI 2021, Indonesia mendapatkan skor 38 dari 100. Yang artinya, tingkat korupsi di Indonesia masih sangat tinggi. Masyarakat sipil sebagai penerima manfaat atas putusan kasus korupsi dan pengakses peradilan, mengalami kesulitan untuk mendapatkan informasi terkait putusan perkara korupsi, penegak hukum yang terjerat kasus korupsi, maupun rekam jejak calon hakim agung. Kalaupun ada, informasi yang tersedia tidak lengkap. Transparency International Indonesia berinisiatif untuk mengembangkan sebuah portal database yang mampu menyajikan data-data putusan kasus korupsi di Indonesia. Korupedia didedikasikan sebagai sebuah ensiklopedia terbuka tentang kasus korupsi di Indonesia. Korupedia menyediakan data terkait kasus-kasus korupsi yang sudah berkekuatan hukum tetap, data putusan penting, data aparatur pengadilan yang terjerat kasus korupsi dan melanggar kode etik, rekam jejak hakim agung, serta rekam jejak calon hakim agung. Kunjungi kami di korupedia.pi.or.id